Pak Edy bisa jelaskan dari rekaman salah satu rekan media yang ada di sana, Bapak melihat Fikri, bagaimana kondisi Fikri dan suasana yang tertangkap dalam video itu seperti apa, Pak Edy? Ya suasananya memang cukup mencekam karena adanya gempuran Israel terhadap lokasi pengungsian di sekolah, salah satu sekolah di Unruwa di kawasan Gaza Utara, diperkirakan korban mencapai 200 yang menjadi korban dan 100 diantaranya sudah langsung menjadi mayat dan dibawa dijajarkan setelah perawatan mayat atau jenazah, kemudian dijajarkan di taman, di salah satu jalan di Rumah Sakit Indonesia. Dan saya lihat Fikri insya Allah dia dalam kondisi yang sehat dan dia sedang menatap jenazah-jenazah tersebut yang sedang dijajarkan di area tersebut. Pak Edy, apakah Fikri terlihat bersama dengan dua rekan lainnya? Fikri, saya lihat dia sedang berdiri sendirian, tidak bersama dengan dua rekannya. Apakah ada komunikasi lebih lanjut dari pihak Pak Edy kepada pemilik jurnalis, pemilik video yang sempat Bapak saksikan tayangannya tersebut? Ya, dari Mersi Pusat terus menjajaki komunikasi dengan jurnalis tersebut dan memang ada jawaban bahwa ketiga relawan itu berada di basement Rumah Sakit Indonesia dan dalam keadaan sehat. Demikian. Pak Fikri, komunikasi, Pak Edy maksud saya, komunikasi Bapak terakhir dengan Fikri dua pekan yang lalu. Bisa mungkin Anda sampaikan apa isi komunikasi Pak Edy dengan Fikri sebelum akhirnya terputus dan sampai saat ini bisa dikatakan belum ada komunikasi lanjutan? Ya, biasa kami selalu mengucapkan salam kepada beliau, Assalamualaikum. Kemudian kami lanjutkan dengan, apa kabar kak? Karena saya biasa memanggil dia karena dia anak yang tertua, jadi saya panggil kakak. Apa kabar kak? Nanti dia biasanya tidak direct, dia jawab beberapa saat setelah adanya sinyal-sinyal internet yang bisa ditangkap, dia baru bisa menjawab bahwa Waalaikumsalam, Alhamdulillah, kabar baik, api, gitu. Panggilannya dia, panggilan Fikri kepada saya. Kemudian saya tanyakan seperti biasa bagaimana situasi di Rumah Sakit Indonesia dan berapa banyak korban yang dirawat di Rumah Sakit Indonesia. Kemudian dia menjawab secara terperinci berapa banyak korban-korban yang masuk ke Rumah Sakit Indonesia dan memang sudah di luar batas kemampuan Rumah Sakit Indonesia yang dia jawab. Karena dari jumlah korban meninggal maupun korban yang luka-luka dan yang harus dirawat, sudah di luar batas kemampuan tempat tidur yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa untuk tahap pertama Rumah Sakit Indonesia kita memiliki daya tampung 110 tempat tidur. Dan untuk tahap kedua yang kita selesaikan, Rumah Sakit Indonesia memiliki daya tampung 325 tempat tidur. Sementara pasien yang harus dirawat pada saat itu sekitar 700 pasien yang harus dirawat. Sehingga bisa dibayangkan bahwa pasien-pasien tersebut bergeletakan di lantai-lantai Rumah Sakit karena memang bed atau tempat tidur sudah tidak mampu lagi menampung. Begitu juga dengan ruangan mortuary building atau ruangan jenazah. Untuk kamar jenazah betul-betul sudah tidak bisa menampung karena memang kurang lebih ratusan mayat hampir tiap malam masuk ke Rumah Sakit Indonesia. Dan dari total itu sekitar sudah 1.500 jenazah yang masuk ke Rumah Sakit Indonesia. Dan pada saat itu kabar yang kami dapatkan bahwa jenazah-jenazah itu sudah tidak bisa lagi dibawa ke tempat pemakaman umum. Sehingga Rumah Sakit Indonesia pihak manajemennya berinisiatif membuat kuburan massal yang berada di area sekitar Rumah Sakit Indonesia. Dengan menggunakan alat-alat yang ada dan jenazah-jenazah yang ada itu dikuburkan di sana. Demikian Pak. Pak Edi dengan kondisi yang tadi Pak Edi jelaskan situasi dan juga begitu banyak kebutuhan termasuk juga resiko bertaruh nyawa. Apa alasan yang Fikri sampaikan kepada Pak Edi untuk memilih tetap bertahan di Gaza dan bagaimana Pak Edi sebagai orang tua akhirnya memilih untuk menerima dan mendukung keputusan anak Anda, Fikri Pak Edi? Ya, memang sekali lagi kami informasikan bahwa keputusan Fikri untuk tetap berada atau stay di Gaza adalah bukan dari perintah dari orang tua-nya. Tetapi dia sendiri menyampaikan bahwa ini adalah panggilan hati murani. Memang secara Pak Edi Pak Edi Selamat sore Pak Edi. Bisa tetap mendengar saya dari studio Pak Edi? Baik Pemirsa sambil kami menunggu kembali sambungan telepon dengan Bapak Edi Wahyudi yang juga adalah ayah handa dari salah satu relawan bersih bernama Fikri yang memutuskan untuk tetap berada. Di Gaza saat ini kami akan kembali mencoba menyapa Pak Edi. Pak Edi halo, selamat sore. Sorry Mbak. Pak Edi mohon maaf tadi sambungan telekomunikasi kita sempat terganggu. Bolehkah Pak Edi kembali mengulang jawaban? Tadi Pak Edi sempat menjelaskan bahwa keputusan Fikri untuk bertahan adalah keputusannya sendiri dan kemudian Fikri meminta doa restu dari orang tuanya. Bisa Anda lanjutkan ceritanya Pak Edi? Baik Pemirsa kami akan kembali mencoba menghubungi Bapak Edi Wahyudi. Kami akan juga memberitakan saat ini Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina yang menewaskan warga sipil. Melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia meminta semua negara yang memiliki hubungan dekat dengan Israel menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan kekejaman tersebut. Dalam perkembangan situasi di Gaza, pasukan Israel mengepung dan menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. 12 orang meninggal dunia akibat serangan ini. Serangan terjadi sejak minggu malam. Tentara Israel memasuki halaman dan meluncurkan tembakan ke dalam rumah sakit menggunakan peluru artileri dan rudal. Rumah sakit Indonesia masih dikepung oleh Zionis Israel. Kemudian mereka menembaki setiap pergerakan yang baik masuk atau keluar dari dalam rumah sakit Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengutuk keras serangan Israel terhadap rumah sakit Indonesia. Baik Pemirsa kami masih mencoba menghubungi Bapak Edi Wahyudi, Site Manager Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang juga adalah orang tua dari Fikri. Salah seorang relawan Mersi yang memilih tetap bertahan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Pak Edi selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, baik. Kita ganti, kita sambung kembali wawancara tadi Pak Edi via sambungan telepon. Pak Edi, kembali kami mohon Bapak ulang penjelasan Bapak ketika Bapak tengah menceritakan keputusan Fikri untuk tetap bertahan di Gaza dengan kondisi mencekam seperti saat ini adalah keputusannya sendiri. Lalu bagaimana akhirnya Pak Edi sebagai orang tua harus merelakan dan juga berstui keputusan dari Fikri tersebut, Pak Edi? Iya, Fikri Ropio Hak memang sekali lagi dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa begitu mencekamnya Rumah Sakit Indonesia dan memang itu tidak mungkin untuk meninggalkan Rumah Sakit Indonesia. Sementara dia mengetahui bahwa dia adalah salah satu dari tiga relawan Rumah Sakit Indonesia yang bisa menjadi jembatan antara rakyat Indonesia dengan rakyat Palestina. Dan memang dalam perjalanan kondisi mencekam atau kondisi peperangan ini, tiga relawan Rumah Sakit Indonesia ini berhasil juga memberikan bantuan, menyalurkan bantuan-bantuan antara lain yang sudah dilakukan yaitu mencari sisa-sisa obat yang ada di jalur Gaza Palestina dan berhasil kemudian didrop ke Rumah Sakit Indonesia termasuk pakaian, pakaian untuk kesehatan ya, pakaian untuk dokter dan para medis dalam merawat pasien-pasien korban, kemudian juga makanan-makanan, dan juga terakhir mereka berhasil membeli atau mengadakan minyak goreng yang digunakan untuk darurat menghidupkan satu dari tiga generator yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Sementara itu untuk pihak kami, orang tua, baik ayah dan ibunya memang secara nurani kita juga ingin ya anak-anak kita bisa berkumpul, tetapi di sisi lain ya insya Allah kita merestui karena ini adalah perjuangan untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina, jalur Gaza Palestina. Kalau sampai tiga orang ini kemudian keluar juga, ini dikhawatirkan jembatan untuk kebaik komunikasi maupun bantuan-bantuan ini bisa terputus. Demikian Mbak Afi. Iya. Bagi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.